Intro Halo adik-adik semua, ketemu lagi bersama saya Mr. Adrian Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang traffic signs Nah, apa sih traffic signs? Traffic signs adalah rambu-rambu lalu lintas Dengan mempelajari rambu-rambu lalu lintas, tentunya kita bakal tahu Apa sih makna dari rambu tersebut? Nah, di video kali ini, Mr. akan membahas beberapa contoh traffic signs dalam bahasa Inggris Yuk langsung saja masuk ke videonya Untuk rambu yang pertama, seperti yang kalian lihat di layar, ini adalah belok ke kiri Bahasa Inggrisnya apa ya? Belok ke kiri adalah turn left Belok kiri artinya jika kalian ketemu rambu seperti ini, kalian boleh belok ke kiri Selanjutnya, ada lagi rambu ke kiri Tapi jika kalau dicoret seperti ini, artinya apa? Artinya adalah don't turn left atau dilarang belok kiri Selanjutnya, kebalikan dari belok kiri adalah belok kanan Apa ya bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya adalah turn right Jadi, kalian boleh belok kiri artinya Selanjutnya, jika rambunya dicoret seperti ini, artinya dilarang belok ke kanan Bahasa Inggrisnya adalah don't turn right Oke, dilarang belok ke kanan Rambu selanjutnya seperti ini Ini adalah putar arah ya Bahasa Inggrisnya adalah turn right Artinya, kalian boleh berbalik arah atau putar arah Oke, selanjutnya ada rambu seperti ini Nah, untuk rambu yang seperti ini adalah bahasa Inggrisnya roundabout Artinya, gun barat Kalian boleh berputar di sekitar rambu tersebut Oke, selanjutnya Nah, ini sangat mudah Simbol dari P sudah pasti Artinya, talk here Artinya, jika kalian menemui rambu seperti di gambar ini Kalian boleh parkir di sini Atau silahkan parkir di sini Nah, kalau ketemu rambu B Tetapi dicoret Begitu ya Artinya, dilarang parkir Tinggal ditambahkan saja don't Don't talk here Itu ya, di depannya Semudah Nah, kemudian Kalau ketemu rambu seperti ini Ada dua mobil ya Artinya, dilarang menyalin Bahasa Inggrisnya Don't overthink Atau dilarang menahului Selanjutnya Selanjutnya Ada rambu seperti ini Ini pasti kalian sudah tahu ya Dilarang masuk Bahasa Inggrisnya Don't enter Dilarang masuk Nah, mungkin untuk video Pembelajaran rambu Untuk part 1-nya Cukup sampai di sini ya Untuk part 2-nya Bakal bisa Dilarang pisah Mungkin videonya jadi terlalu Ya Nah, itu adalah video rambu-rambu Yang bisa Mister Kasih tahu Di video pembelajaran kali ini Terima kasih sudah nonton Jangan lupa Diklik like Comment dan subscribe-nya ya Terima kasih Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya